Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Radio Malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat Amin ya robbal alamin Mencari Kambing Besar Bertanduk Lebar Abu Nawas cerdas sekali, bisa memberi solusi atas kesusahan baginda raja Berawal suatu malam, raja tidak bisa tidur Matanya belum bisa diajak istirahat Maklum saja, pikirannya sedang tidak tenang Gara-garanya, seorang pemuda membawa masalah pelik pada siang hari sebelumnya Masalahnya muncul ketika siang itu, seorang pemuda datang ke kota Bagdad menghadap baginda raja Raja yang adil, arif dan bijaksana Ketika raja sedang duduk di balai rung bersama beberapa orang menteri Hai anak muda, engkau berasal dari mana? Tanya baginda kepada pemuda tersebut Ya tuanku sya'alam Jawab sang pemuda Ampun beribu ampun Adapun hamba ini berasal dari negeri Kopiah Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang? Tanya baginda raja lagi Ya tuanku Hamba datang kemari ingin mengadukan nasib hamba Jawab si saudagar Katakan maksudmu Supaya bisa ku dengar Perintah baginda raja Saudagar kaya ini bercerita Telah bertahun-tahun berumah tangga Namun tidak punjung punya momongan Allah SWT belum menakdirkan dirinya memiliki anak Maka ia berkata kepada istrinya Untuk bernasar kepada Allah SWT Jika diberi anak laki-laki Akan memotong kambing yang besar Dan lebar tanduknya sejengkal Kemudian dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin Keinginan itu ternyata dikabulkan Allah SWT Istrinya pun hamil dan melahirkan bayi laki-laki yang sehat walafiat Kemudian sang saudagar menyuruh beberapa orang Untuk mencari kambing besar yang bertanduk selebar jengkal Dengan pesan Beli saja kambing itu berapapun harganya Tidak usah ditawar lagi Ternyata usaha tersebut gagal total Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal Kambing yang ada paling-paling selebar 3-4 jari Akibatnya saudagar itu merasa kesulitan Tidur pun tidak nyenyak Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya tersebut Dengan 10 ekor kambing sekaligus Yang pentingkan kambing bukan hewan lain Namun rencana tersebut akan dikonsultasikan dulu Dengan beberapa orang penghulu di negeri itu Ia telah mengadu kepada seorang penghulu Pas kebetulan saat itu datang di rumah penghulu Sedang banyak orang Rupanya ada pertemuan para penghulu seluruh negeri Apa maksud kedatangan anda kemari? Tanya penghulu yang tertua Ya Tuan Kadi Amba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan Lalu ia mengurekan kendala yang dihadapi Dan rencana penggantiannya Ternyata para Kadi itu tidak berani Memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar Mereka bahkan menyuruh saudagar tersebut Terus mencari kambing bertanduk sejengkal Dimanapun dan kemanapun Sesuai nazar semula Kami semua tidak berani Menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain Ujar mereka Kenyataan itu makin menambah berat beban saudagar tersebut Ia pun mohon diri pulang ke rumah Nah itu sebabnya dia memutuskan menghadap baginda raja Hamba mohon petuah dan nasihat baginda raja Agar hamba dapat mengerjakan nazar hamba itu dengan sempurna Tutur saudagar itu kepada baginda dengan nada menghibah Baiklah datanglah besok pagi Insya Allah aku dapat memberi jalan keluar Janji baginda raja Saudagar itu pun mohon pamit Dengan meninggalkan beban bagi baginda raja Dia bingung memikirkan nazar saudagar tersebut Sepanjang siang dan malam Ia tidak dapat memicinkan matanya Dengan apa nazar itu akan dibayar Bila kambing bertanduk sejengkal Tidak didapat juga Diganti dengan yang lain haram hukumnya Malam harinya baginda raja mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya Kepada mereka baginda raja menyatakan keresahan hatinya Sehubungan dengan nazar saudagar dari kopiah itu Tolong berikan pertimbangan kepada aku malam ini juga Karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya Untuk menerimanya menghadap esok pagi Atau aku akan mendapat malu besar Suasana balerong pun hening Sunyi senyap berkepanjangan Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah baginda raja Namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya Ya tuanku sahalam Tidak ada hukumnya Baik menurut kitab maupun logika Bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan balerong Dan pertemuan pun bubar Baginda raja lalu masuk istana hendak tidur Tetapi yang diceritakan tadi Mata baginda raja tidak mau diajak kompromi Karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar Yang akan dihadapinya esok pagi Menjelang subuh Baginda raja pun teringat kepada abu nawas Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain abu nawas Pikirnya dengan sukacita Setelah itu barulah baginda raja dapat memicinkan matanya Tidur pula sampai pagi Begitu bangun Diutuslah penggawa memanggil abu nawas Setelah abu nawas tiba dihadapannya Baginda raja pun mengutarakan perihal nazar sodagar dari negeri kopiah itu Dan semua usaha yang sudah ditempuhnya Serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi Karena para kadi dan orang alim seluruh negeri ini Tidak dapat memberikan jalan keluar Apalagi sebentar lagi sodagar dari negeri kopiah tersebut Akan menghadap ke istana Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya baginda raja dengan sorot mata ingin tahu jawaban abu nawas Tidak berapa lama kemudian Balerung pun penuh dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan baginda raja Tentang nazar sodagar dari negeri kopiah itu Baginda raja memanggil sodagar tersebut Dan memerintahkan abu nawas memecahkan masalah itu Hai sodagar Bawalah kemari anakmu Dan seekor kambing yang besar badannya Kata abu nawas Mendengar perkataan abu nawas itu Semua orang terheran-heran Termasuk baginda raja dan si sodagar itu Apa maksud abu nawas kali ini? Pikir mereka Si sodagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing yang paling besar Serta mohon pamit pulang ke negeri kopiah Baginda raja masuk istana Melanjutkan tidurnya Dan pertemuan bagi itu pun bubar Sesuai janjinya Sodagar itu pun datang kembali ke Bagdad beberapa hari kemudian Ia membawa istri, anak, dan seekor kambing Langsung menghadap Baginda raja di istana Datang juga angkau kemari Hai sodagar Tunggulah sebentar Aku akan kumpulkan penghulu dan rakyat Kemudian Baginda raja memerintahkan memanggil abu nawas Sementara abu nawas ketika mengetahui dijemput ke istana Ia pura-pura sakit Baginda raja yang diberitahu hal itu Memaksa agar abu nawas dibawa dengan kereta kerajaan Maka berangkatlah abu nawas ke istana Dengan mengendarai kereta kencana Yang ditarik dua ekor kuda Mengapa kau terlambat datang kemari Tanya Baginda raja Lihat tuanku Hamba terlambat datang karena hamba sakit kaki Jawab abu nawas Hai abu nawas Saat ini telah datang kemari sodagar itu bersama istri Anak dan seekor kambing yang besar badannya Coba selesaikan masalah ini dengan baik Baiklah akan hamba selesaikan masalah ini Bukan main senang hati Baginda raja mendengar jawaban itu Abu nawas menarik kambing dan anak sodagar itu Jari tangan kiri anak tersebut Dijengkalkan ke tanduk kambing Dan ternyata sama panjangnya Baginda raja dan seluruh yang hadir di balerung heran Memikirkan ulah abu nawas Ya tuanku Hamba mohon ampun Jika hamba tidak salah ingat Sodagar itu mengatakan Bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal Karena yang dinazarkan anak ini Jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu Dan ternyata pas benar Jadi kambing ini boleh disembeli untuk membayar nazar Itulah pendapat hamba Jika salah hamba serahkan keputusannya kepada Baginda raja Dan semua orang yang hadir disini Pendapat abu nawas aku kira benar Kata Baginda raja dengan sangat meyakinkan Bukan main senang hati sodagar itu Karena dapat membayar runas nazarnya Maka diberikanlah hadiah kepada abu nawas Berupa uang seratus dirham Kemudian ia mohon pamit kepada Baginda raja Dan pulang ke negerinya Abu nawas tangkap harimau berjenggot Suatu ketika Baginda raja terlihat sangat marah kepada abu nawas Yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya Dengan cara-cara yang sangat kurang ajar Tak main-main Bahkan kali ini Baginda raja ingin membunuh abu nawas Jika gagal dalam melaksanakan perintahnya Hei abu nawas Sekarang juga kamu harus mempersembahkan kepadaku Seekor harimau berjenggot Jika gagal Aku akan membunuh engkau Tegas Baginda raja Ya tuanku paduka Semua perintah paduka akan hamba laksanakan Namun untuk yang satu ini Hamba mohon waktu delapan hari Jawab abu nawas Setelah percakapan itu Abu nawas pulang ke rumahnya Sepertinya ia sudah menangkap gelagat Bahwa kali ini Baginda raja memang sangat marah kepadanya Baginda raja rupanya sedang mencari akal Agar dapat mencelakakan abu nawas Jadi aku juga harus berhati-hati Pikir abu nawas dalam perjalanan Setibanya di rumah Abu nawas memanggil empat orang tukang kayu Dan disuruh untuk membuat kandang macan Hanya dalam tiga hari kandang macan tersebut sudah jadi Abu nawas selalu berpesan kepada istrinya Agar menjamu orang yang berjenggot Apabila datang ke rumah Istriku jika nanti engkau mendengar aku mengetuk pintu Suruh dia masuk ke dalam kandang itu Kata abu nawas sambil menunjuk kandang macan itu Baik suamiku Jawab istrinya Ia kemudian bergegas pergi menuju musholat Dan membawa sajadah Hei abu nawas Tumpen sholat disini Tanya imam dan penghulu musholat itu Sebenarnya Saya mau menceritakan hal ini Kepada orang lain Tapi kalau tidak kepada tuan penghulu Kepada siapa lagi saya mengadu Jawab abu nawas Tadi malam saya ribut dengan istri saya Itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah Abu nawas melanjutkan ceritanya Hmm Pucuk dicinta Ulam pun tiba Ku biarkan abu nawas tidur disini Dan aku pergi ke rumah abu nawas menemui istrinya Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu Pikir penghulu itu yang duduk di depan abu nawas Abu nawas Abu nawas bolehkah aku menyelesaikan perselesihan dengan istrimu itu Tanya sang penghulu Silahkan hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati tuan Jawab abu nawas Tak menunggu waktu lama Penghulu itu pergi ke rumah abu nawas Dengan hati berbunga-bunga Dan dengan wajah berseri-seri Setelah sampai Ia mengetuk pintu rumah abu nawas Begitu pintu terbuka Ia langsung menghampiri istri abu nawas Dan diajak untuk bersanding Hei Adinda Apa gunanya punya suami jahat dan melarat Lagipula abu nawas tak karuan Lebih baik kamu jadi istriku Kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan sesuatu apapun Kata penghulu itu Baiklah jika keinginan tuan demikian Jawab istri abu nawas Tak berapa lama kemudian Terdengar pintu rumah abu nawas diketuk oleh seseorang Ketukan itu membuat penghulu kaget Dan kebingungan kemana ia harus bersembunyi Tuan silahkan bersembunyi di dalam kandang itu Kata istri abu nawas Sambil menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar abu nawas Tanpa pikir panjang lagi Penghulu itu masuk ke kandang itu dan menutupnya dari dalam Sedangkan istri abu nawas segera membukakan pintu Sambil menengok ke kanan dan kiri Abu nawas lalu masuk ke rumah Hai istriku apa yang ada di dalam kandang itu Tanya abu nawas Tidak ada apa-apa Jawab istrinya Apa putih-putih itu Tanya abu nawas dengan penasaran Lalu melihat penghulu itu gemetaran Karena malu dan ketakutan Setelah delapan hari Abu nawas memanggil lapan kuli Untuk memikul kandang itu ke istana Para warga ternyata sudah geger Ingin melihat harimau berjenggot Karena seumur hidupnya Mereka tidak pernah melihat harimau berjenggot Jangankan melihat Mendengar harimau berjenggot pun belum pernah Mereka terheran-heran akan kehebatan abu nawas Yang telah memiliki seekor harimau berjenggot Tetapi begitu melihat penghulu di dalam kandang itu Mereka tidak bisa bilang apa-apa Selain mengiringi kandang itu sampai ke istana Hingga menjadi arak-arakan panjang Si penghulu menjadi sangat malu Tak lama kemudian Sampailah iring-iringan itu ke dalam istana Hai abu nawas apa kabar Apakah kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot Tanya baginda Dengan berkat dan doa tuanku Alhamdulillah hamba berhasil Jawab abu nawas Maka dibawalah kandang itu kehadapan baginda raja Ketika baginda hendak melihat harimau tersebut Si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain Dengan muka merah padam Karena perasaan malu bercampur takut Tiba-tiba baginda raja menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub Sebab menurut penglihatan baginda Yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musola Abu nawas buru-buru menimpali Ya tuanku itulah harimau berjenggot Tapi baginda tidak cepat tanggap Ia termenung sesaat karena penghulu dikatakan harimau berjenggot Tiba-tiba baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan Seperti orang berdoa Hmm penghulu-penghulu Kata baginda Ya tuanku paduka Perlukah memberitahukan Kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini Di rumah hamba sendiri Kata abu nawas Baginda raja menganggukkan kepala Tanda setuju Abu nawas pun menceritakan Apa yang terjadi sebelumnya Kepada baginda raja Ya 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 Aku maklum sudah Ujar baginda raja sambil menoleh ke kandang itu Dengan mata berapi-api Melihat hal itu baginda sangat murka kepada sang penghulu Sebab ia semestinya menegakkan hukum Ia pula yang melanggarnya Ia telah berkhianat Baginda segera memerintahkan punggawa Mengeluarkan penghulu dari kandang Dan di arah keliling pasar Setelah sebelumnya dicukur botak Agar diketahui oleh seluruh rakyat Betapa aibnya orang yang berkhianat Bagi abu nawas Tidak perlu menjadi pintar Untuk mendapatkan uang Abu nawas memiliki tetangga Sebut saja abu jahil Abu jahil selalu merasa lebih pintar dari abu nawas Tetapi abu nawas enggan meladeni Ketika dia mengajak bermain tebak-tebakan Karena tidak mau mempermalukannya Suatu ketika Abu jahil tengah nongkrong di warung bersama beberapa orang Dengan sesumbar abu jahil mengatakan Dengan sesumbar abu jahil mengatakan Bahwa abu nawas takut ketika diajak tebak-tebakan Teman-teman abu jahil setengah tidak percaya Sebab mereka tahu kecerdikan abu nawas Untuk membuktikan kecerdasannya Abu jahil mengajak teman-temannya bermain tebak-tebakan Namun anehnya Semua tebakan yang dilontarkan oleh temannya bisa dijawab oleh abu jahil Tak lama kemudian Abu nawas datang Seketika abu jahil menantangnya Tetapi abu nawas cuek saja Dan duduk agak jauh sambil memesan segelas teh Tuh kan abu nawas takut meladenin saya Karena dia takut kalah Mungkin kecerdasannya sudah berkurang Kata abu jahil Mendengar ucapan abu jahil Abu nawas merasa dilecehkan Akhirnya abu nawas mendekati abu jahil Dan menerima tantangannya Orang-orang yang ada di warung Merasa akan ada tontonan gratis Dan mereka mengerumuni keduanya Apa tantanganmu wahai abu jahil Kata abu nawas Kita akan adu kecerdikan Dengan bermain tebak-tebakan Kali ini kamu pasti kalah Kata abu jahil Lantas seperti apa peraturannya Wahai abu jahil Tanya abu nawas Jika kamu tidak bisa menjawab Tebakan saya Maka kasih saya lima dinar Jika saya tidak bisa menjawab Tebakanmu Saya kasih kamu lima puluh dinar Kata abu jahil Akhirnya abu nawas menyetujui aturannya Tetapi abu jahil meminta Agar mengajukan pertanyaannya Terlebih dahulu Tebak-tebakan pun dimulai Berapa jarak bumi dengan langit Tanya abu jahil Mendengar pertanyaan seperti itu Abu nawas terkejut Lalu abu nawas merogoh sakunya Dan memberikan uang lima dinar Ke abu jahil Sekarang giliran abu nawas Memberikan pertanyaan Hewan apa yang kakinya tiga Tanya abu nawas Mendengar pertanyaan itu Abu jahil juga kaget Tetapi ia berpikir keras Untuk mencari jawaban Satu jam kemudian Dia belum bisa menemukan jawabannya Akhirnya ia terpaksa Memberikan lima puluh dinar Ke abu nawas Memangnya hewan apaan Abu nawas Tanya abu jahil penasaran Mendengar pertanyaan itu Abu nawas memberinya lima dinar Saya butuh jawaban Bukan uang Kata abu jahil Saya tidak tahu jawabannya Makanya saya kasih lima dinar Kan begitu aturannya Kata abu nawas Sekarang giliran saya bertanya Lanjut abu nawas Hewan apa yang kakinya tiga Tanya abu nawas Kan sudah ditanyakan Kenapa ditanyakan lagi Protes abu jahil Kamu kan belum bisa menjawabnya Tadi kan aku kasih kamu lima dinar Karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang sama Kata abu nawas Untuk itu terpaksa abu jahil memberikan lima puluh dinar lagi Untuk abu nawas Tebak-tebakan pun berakhir Dengan abu jahil pergi dengan wajah malu dan kesal Sementara abu nawas tertawa cekekekan Dalam permainan itu Abu nawas untung 90 dinar Dengan bermodal pertanyaan hewan berkaki tiga Ajaran abu nawas Ajaran abu nawas cukup berserah diri Rezeki akan mendatangimu Suatu hari Baginda Raja mengundang sejumlah ulama untuk berkumpul di istana Tentu saja termasuk abu nawas Raja mengundang abu nawas dan para ulama untuk membahas berbagai hukum islam Dengan begitu Raja tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan kediamannya Ulama fikih menyampaikan keilmuan seputar halal haram dalam hukum agama islam Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah subhanahu wa ta'ala Beserta kekuasanya yang meliputi alam semesta Begitu juga dengan ulama lainnya Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya Tibalah giliran abu nawas Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa Abu nawas pun berkata Ampun paduka yang mulia Apa yang ingin paduka dengar dari hamba Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya Kalau menurutmu demikian Baiklah berarti sekarang waktunya tanya jawab Ucap baginda raja Abu nawas Apa yang kau ketahui mengenai rejeki Tanya baginda raja Kita semua pasti meyakini bahwa rejeki datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam firmannya Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi Melainkan Allah lah yang memberi rejekinya Jelas abu nawas Rejeki itu bisa datang dari mana saja paduka Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar Niscaya rejeki akan datang kepada kita Lakukan yang menjadi bagianmu Selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya Ini berdasarkan hadis nabi yang berbunyi Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal Niscaya Allah akan memberikan rejeki kepada kalian Sebagaimana dia memberikan rejeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar Lalu pulang dalam keadaan kenyang Papar abu nawas Ternyata pandangan abu nawas mengenai rejeki tidak sama dengan para ulama yang hadir Wahai abu nawas Seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya Bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rejeki Tanya salah satu ulama Untuk mendapatkan rejeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu nawas Rejeki itu tidak datang sendiri Melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha Timpal ulama yang lain Tapi abu nawas bersikuku dengan pendapatnya Sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka Tidak ingin debat berkepanjangan Abu nawas selalu berkata Begini saja besok kita berkumpul lagi disini Dan buktikan pendapat kalian dihadapan paduka raja Para ulama itu pun sepakat dengan tawaran abu nawas tersebut Abu nawas dan para ulama kemudian pamit kepada baginda raja meninggalkan istana Setelah berpamitan kepada baginda raja Abu nawas pun segera pulang ke rumahnya Sebab ia harus mengajar murid-muridnya Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka Sampai pada akhirnya saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa Para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma Kemudian terbesitlah niatnya untuk membantu warga tersebut Setelah selesai dengan pekerjaannya Para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat Mereka senang bukan main Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma Tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada abu nawas dan baginda raja Bahwa pendapat mereka soal rejeki adalah benar Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja Sedangkan abu nawas hanya diam di rumah Mana mungkin dia mendapatkan kurma Ini menunjukkan bahwa rejeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja Jadi pendapat kita sudah benar Besok kita bawa ini sebagai buktinya Kita tunjukkan kepada abu nawas dan baginda raja Kata salah satu ulama kepada kawannya Maka pada keesokan harinya para ulama ini datang ke istana Sesampainya di sana Ternyata sudah ada abu nawas duduk di hadapan baginda raja Melihat para ulama sudah datang Baginda raja segera menyambutnya Kemarilah silahkan duduk tuan-tuan sambut baginda raja Mereka lalu duduk bersebelahan dengan abu nawas Salah satu ulama kemudian berkata Ampun paduka yang mulia Sesuai dengan janji kami Kami membawakan bukti atas pendapat kami Kami rasa pendapat abu nawas kurang tepat Justru pendapat kamilah yang lebih tepat Mendengar hal itu baginda raja pun bertanya Bukti apa yang kalian bawa Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan abu nawas dan baginda raja Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma Jadi mengenai pendapat abu nawas yang mengatakan Seseorang cukup bertawakal dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri Kami rasa pendapat tersebut kurang tepat paduka Pendapat kamilah yang lebih tepat Karena rezeki itu harus dicari Seandainya kami tidak bekerja membantu warga Kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami Sedangkan abu nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah Apakah abu nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak paduka Karena kemarin abu nawas tidak bekerja Kata ulama menjelaskan Yang kalian katakan itu benar sekali Aku sependapat dengan kalian Sahud baginda raja Berdengar itu abu nawas hanya tersenyum Serta mengambil kurma dan mencicipinya Kemudian ia berkata Kemarin aku memang hanya di rumah seharian Karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru Yaitu mengajar murid-muridku Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma Tiba-tiba saja saya jadi kepingin Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya Tapi juga buah kurmanya untukku Bukankah ini juga bagian dari rejeki yang datang tanpa sebab Seperti yang hamba ucapkan dulu paduka Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah Niscaya Allah akan memberikan rejeki Lakukanlah yang menjadi tugasmu Selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya Amba melakukan tugas sebagai guru Lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku Ucap abu nawas tidak mau kalah Mendengar penjelasan abu nawas Para ulama pun langsung tertawa satu sama lain Kamu memang cerdik abu nawas Puji baginda raja Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat Tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri Begitulah idahnya Islam saling menghormati meskipun berbeda pendapat Terima kasih telah menonton